Langsung ke atas buah Ligit kita kali ini Dari KPA Bernama Mangrove Saya tidak tahu nama aslinya Sudah lupa Jadi sebut saja Nama rimbanya adalah Mangrove Tangganya ini sudah lama Tangganya sudah lama 2012 Berarti yang buat tangga ini Siapa? Perusahaan, Dabai Tujuannya untuk? Untuk Para panggung amat Berarti sebelum ada tangga Manjat-manjat batu begini Ini tangga ini sampai mana? Sampai sini saja Oh, sampai sini Ini teman-teman agak estri Nah, jadi Ini kita sudah melewati tangga Jalannya Agak ekstrim Karena kita harus Memanjat berbatuan Di sini sangat banyak kelelawan Jadi bagaimana ini bang? Asal-asal nama Goa Boki Mururu Asal sejarah nama Goa Boki Mururu Itu dari Sultan Tidore yang katanya yang beri nama Katanya dari bahasa Goa Boki Mururu Boa Boki itu diambil dari nama perempuan Dan Mururu itu menghanyutkan Jadi Putri yang menghanyutkan dirinya Dari Goa ini sampai ke Mulu Air Perkempuan dari sungai Jadi Goa ini diuri nama Goa Boki Mururu Putri yang menghanyutkan diri Masihnya dia Entah Putri itu dia munculnya dari mana Itu belum tahu sampai sekarang Siapa nama Putri itu Dan dari turunan mana Putri itu Itu belum sampai sekarang Dari generasi yang tua sampai yang sekarang ini Belum tahu Itu dia dari mana Tapi asal perempuan itulah Peradaban sageya kia kampung di laut itu Sampai ada itu dari mereka Berarti ini Putri itu Dia memang ketika dia hanyut Dia masih dalam keadaan hidup Dalam keadaan hidup Jadi dia bermain Ada seorang Petua kampung yang Orang pertama yang disini Yang temukan dia Dia yang Sering liatin ini perempuan Menghanyutkan diri dari Mulut Goa ke Mulut air di Perkempungan Laki-laki itu yang Sengaja dia tangkap Lalu Buat Perkempungan di laut Menikah dan punya anak Sehingga sampai sekarang Jadi turunan besar Di kedua kampung Sampai sekarang masih terdeteksi Siapa garis keturunan Putri itu Ada Siapa? Jadi mulai dari Sungai ini kan diberi nama Sungai Sageyen Perempuan itu yang namanya Sageyen Makanya Nama sungai ini Diambil dari Nama Putri itu Laki-laki yang menemukan Sageyen ini Namanya Laisana Laisalama Laisalama Dari Laisalama itu Yang sampai sekarang Masih ada turunannya Jadi setiap ada Hajatan besar-besaran Di Goa Keluarga itu yang Datang Datang kesini Itu yang mengokil Dari turunan Dua orang tua Tetua-tetua yang Memang Pertama kali Hidup disini Dan akhirnya Jadi kampung Di Kampung besar Di laut saja Berarti ini Mas Kira-kira tahun berapa ini Itu bang Pas kejadian Apa tadi katanya Boki Maruru itu Saya belum Itu Tahu betul tahun berapa Saya belum Terlalu Tapi pas Kami tahu bahwa Goa ini ada Itu dari Konon katanya Ada Putra dari Eh Adik-adik Adik dari Ralmina Ratu Helmina Pangeran Benhart Yang datang disini Itu dari Tahun Seribu Tujuh ratus Ya Seribu tujuh ratusan Yang buat tangga Yang buat tangga Bukan Yang memang Datang kesini Orang pertama Sampai orang semua Tahu bahwa Ternyata di Segea Kya itu Ada goa Itu dari Kedatangan beliau Juga Dari sini Pangeran Benhart Ada namanya Di sekitaran goa ini Tapi sekarang Belum ada Yang menemukan Nama Orang tua-tua Dulu-dulu Yang Yang Tahu Terus Sekarang anak-anak Gendak Sekarang Dan Ada tahu Dimana Nama Benhart Itu Dan Ada namanya Terus Ada tahun Kunjungannya Terus Kalau Misalnya Untuk Goa ini Dia Kedalamannya Kira-kira Belum bisa terukur Kemarin Dari PT Wada Balinikel Dari Tamu dari Perancis Masuknya Hanya Mampu 7 km 7 km Lalu Logistiknya Habis Keluar Tapi Ada Tidak Yang Lebih Dari 7 km Yang Mencoba Explore Goa ini Ada Itu Orang Kampung Sendiri Ada Lewat Dari Sampai 15-16 Kilo Nah Orang Lokal pun Belum tahu Arah Goa ini Ujung dari Goa ini Sampai sekarang Belum Ketemu Sekarang Kita sudah Mulai keluar Dari Goa Buki Maruru Mungkin Perjalanan Kita Kali ini Agak Sedikit Terlambat Sehingga Kita Tidak Bisa Explore Terlalu Dalam Terlalu Video Tidak 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 Mungkin Hunting Tidak Dari Tidak Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton